Badan Pusat Statistik mencatatkan neraja perdagangan Indonesia pada Maret 2019 surplus tipis 540 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan secara kumulatif Januari-Maret atau sepanjang kuartal 1 2019 masih mengalami defisit sebesar 193,4 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan jangan melihat neraja dagang dari kumulatifnya. Pasalnya, pada dua bulan terakhir yaitu Februari dan Maret sudah surplus. Pada Januari terjadi defisit karena masih dipengaruhi oleh kondisi perang dagang yang masih panas. Kondisi itu membuat pasar meramal bahwa negara berkembang akan terpuruk. Namun dia yakin neraja dagang akan semakin membaik. Ini juga akan berperan menekan defisit transaksi berjalan atau current account defisit Indonesia. Bulan Januari, Februari dia surplus sedikit, Maret dia surplus sedikit. Artinya tendensinya, tendensinya, iya, dilihat dong. Bicara trend. Jangan cuma akumulasi. Itu trendnya sudah membaik Pak, harusnya in line juga dengan trend CAD kali Pak. Sudah mulai bet, harusnya far better. Tentu saja karena current account defisitnya, itu tinggal dilihat jasanya. Ya kan? Dilihat jasanya dan beberapa aspek mengenai arus modal. Terima kasih.